Jumlah korban jiwa dalam kecelakaan bus restu dengan truk trailer pengangkut paku bumi di ruas tol Solongawi bertambah menjadi dua orang. Knek truk yang sebelumnya tertimbun muatan paku bumi akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka badan. Petugas jasa marga dibantu polisi masih berupaya mengevakuasi knek truk trailer yang tertimbun muatan paku bumi usai mengalami kecelakaan dengan bus restu yang mengangkut rembongan wisata asal SMP Negeri Satu Wajah, Kabupaten Malang. Selanjutnya proses evakuasi memaksa petugas mendatangkan alat berat grain untuk mengangkut paku bumi. Evakuasi membutuhkan waktu hingga 6 jam untuk mengevakuasi knek truk tersebut. Karena mengalami luka cukup parah, knek truk David Angga Fauzi, 30 tahun, warga Rame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal akibat dari kecelakaan ini menjadi dua orang dari masing-masing knek bus dan truk trailer. Hingga Rabu siang, jumlah korban luka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Atin dan Widodo sebanyak 7 orang. Termasuk sopir truk trailer, Swiknyo, 55 tahun, warga Rame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, mengalami luka berat. Polisi menduga kecelakaan tersebut diduga akibat sopir bus mengantuk. Karena kelalaian driver yang sementara diduga mungkin orang fokus dalam menemukan bis restu, sehingga mengakibatkan pelaka di KM 567 200. Untuk korban? Korban di sini bermuatan 36, sementara yang meninggal di lokasi 1, 1 meninggal pada proses evakuasi, yang 7 luka ringan, sementara di rumah sakit Widodo sama rumah sakit Atin, Ngawi. Sampai saat ini, Dan? Untuk sampai saat ini masih proses penanganan dari rumah sakit yang luka ringan, dan untuk bus maupun truk, trontor yang terlibat laka masih dilakukan evakuasi menunggu alat berat yang sudah bergerak ke TKP. Kejadian laku ini. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan bus restu yang membawa rombongan wisata SMP Negeri Satu Wajak, Kabupaten Malang, menabrak truk trailer yang mengangkut paku bumi di ruas Tol Solongawi, kilometer 567B, Desa Bangun Rejauh, Idul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Hingga Rabu Siang, jumlah korban tewas sebanyak 2 orang, sementara 7 orang lainnya mengalami luka. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.